Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami. Sementara itu warga negara Indonesia di Australia sudah mencoblos pada 10 Februari 2024 waktu setempat. Pencoblosan dilakukan lebih awal. Terlihat warga negara Indonesia di Australia telah melakukan pencoblosan. Meski melakukan pencoblosan lebih awal, proses perhitungan suara tetap akan dilakukan pada 14 Februari nanti. Sementara itu pemilih yang memberikan suaranya melalui PT POS sudah dikirim oleh Panitia Pemilih Luar Negeri sejak 2 Februari lalu. Ya pemirsa untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pencoblosan di Australia kita sudah terhubung dengan anggota PPLN PART Yogi Saputra Mahmud. Selamat siang Mas Yogi. Halo selamat siang. Mas Yogi bagaimana kabarnya di PART? Cuaca di sana seperti apa? Alhamdulillah kabar baik. Ini di PART kebetulan sedang summer. Jadi kita sedang hampir mungkin 42 derajat ya. Jadi cukup terik di PART. Tapi alhamdulillah untuk pemilu PART kita laksanakan indoor di PART Convention and Exhibition Center. Jadi insya Allah adem semuanya. Baik. Kalau bicara soal pencoblosan hari ini di PART itu kondisinya atau mekanismenya seperti apa? Apakah hampir sama seperti yang dilakukan di Indonesia atau bagaimana Mas? Ya betul. Jadi kurang lebih cukup sama dengan di Indonesia di mana masing-masing pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap luar negeri. Itu kami sampaikan model C surat memberitahuan. Termasuk di sana ada informasi tentang TPS berapa. Lalu saran waktu kedatangan supaya antriannya itu tidak membludak dalam satu waktu. Dan juga informasi tentang TPSnya itu di mana. Jadi setelah mereka menerima mereka datang sesuai dengan saran waktunya. Jadi kurang lebih sama sih. Dan mereka juga tentunya membawa identitas diri. Baik. Kalau misalnya untuk saat ini apakah masih menunggu warga negara Indonesia yang ada di PART untuk menyoblos atau sudah masuk proses perhitungan suara? Nah kalau misalkan di luar negeri memang cukup berbeda dengan di dalam negeri di mana di dalam negeri itu dalam satu waktu ya untuk pemungutan dan juga penghitungannya itu pada jam 2. Tapi kalau di kami itu kami memulai dari jam 8 pagi dan akan ditutup jam 18.00 itu seluruhnya untuk pemungutan. Ada pun untuk penghitungan itu dilakukan 14 Februari mengikuti jadwal yang ada di Jakarta. Oke baik berarti untuk saat ini hanya proses pengungutan suara saja ya mas ya. Kalau misalnya kita bicara soal warga negara Indonesia di PART yang mengikuti pemilu hari ini. Kira-kira mereka tuh ada kesulitan gak sih mas untuk mengetahui siapa calon dan juga wakil presidennya. Bagaimana mereka mengetahui visi dan misinya. Bagaimana juga mereka mengetahui calon legislatif yang akan mereka pilih. Karena kita tahu calon legislatif saat ini cukup banyak nih mas. Betul. Jadi kalau di luar negeri itu kan kita mengikutinya atau memilih DPR RI-nya adalah yang datil Jakarta 2. Sementara untuk demografi latar belakang seluruh yang ada di luar negeri ini kan berbeda-beda. Tidak hanya di Jakarta 2 saja. Jadi kendala yang ditemukan mungkin kalau untuk pilpres atau calon presiden dan wakil presiden tidak begitu seberapa. Namun kalau untuk DPR RI Jakarta 2 itu adalah kendala kami bagaimana mensosialisasikan secara lebih masif tentang cara pencoblosan. Lalu juga siapa-siapa saja calon tetapnya dan yang lainnya. Itu sih kendala yang dihadapi. Oke di tempat lokasi Mas Yogi penguatan suara hari ini. Ada nggak sih Mas karena yang saya tahu ada kasus di mana warga negara Indonesia terancam tidak bisa atau tidak bisa memilih pada saat hari pencoblosan saat ini. Sekitar ada 2.000 WNI yang terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya di Australia. Iya jadi kalau misalkan untuk di sini kami juga sudah melakukan ya pemutahiran data mulai dari berbagai layer begitu. Mulai dari daftar pemilih sementara, pemilih sementara hasil perbaikan sampai daftar pemilih tetap begitu. Kami pun mendapatkan pemilih tambahan di mana pemilih-pemilih yang baru masuk seperti mahasiswa yang baru tiba di Australia itu juga menjadi salah satu alasan tidak memilih. Jadi kami senantiasa semaksimal mungkin untuk mengakomodasi mereka-mereka yang memang sesuai dengan alasan pindah memilih dan juga daftar pemilih tetap. Pun bagi mereka yang belum terdaftar sama sekali di mana pun baik di dalam negeri atau luar negeri tetap mereka masih memiliki hak pilih sebagai daftar pemilih khusus luar negeri atau DPKLN. Tapi mulai pemungutan suaranya itu sore yaitu di jam 5 begitu. Oke baik, kalau misalnya kita bicara soal di wilayah Perth sendiri, total DPT di wilayah Perth ini ada berapa? Dan sejauh ini sampai hari pencoblosan saat ini, hari ini tepatnya, sepanjang itu ada permasalahan untuk DPT nggak mas? Ya, jadi untuk sebelum masuk DPT, untuk metode terlebih dahulu ya. Di Perth ini ada dua metode pemungutan suara, yaitu ada yang di TPS secara langsung hari ini, ada pula yang memilih secara POS begitu. Total seluruhnya itu ada 6.450, 5.038-nya itu memilih TPS, dan juga 1.412-nya memilih dengan menggunakan POS begitu. Jadi memang kebanyakan adalah memilih yang menggunakan TPS. Kita dibagi beberapa interval waktu sesuai saran dari KPU Pusat, dan kami ini masih menanti, sampai nanti penutupan, yaitu di jam 18 untuk DPT LN ini senantiasa hadir begitu ke Perth Exhibition and Convention Center. Baik, terima kasih Mas Yogi atas waktunya. Semoga pengungutan suara di Perth ini berjalan dengan lancar dan juga damai pastinya ya Mas. Terima kasih Mas Yogi. Selanjutnya kita akan terhubung dengan Ketua Panwaslu Perth, Mas Faisal. Mas Faisal, apakah sudah terhubung dengan kami di studio? Apakah suara saya jelas? Ya, baik. Mas Faisal, selamat siang. Gimana kabarnya di sana Mas Faisal? Siang, baik Pak. Baik di sini, di Perth. Mas Faisal, kita langsung saja nih. Kalau di Perth kan hari ini sedang melakukan pengungutan suara. Kendalanya itu apa Mas yang ditemukan sampai saat ini di Perth? Maaf Pak, bisa diulangi? Agak terputus. Ada kendala enggak Mas sejauh ini untuk pengungutan suara di Perth? Sampai hari ini sih pelaksanaan pengungutan suara berjalan kondusif sih, Pak. Jadi seperti yang kita harapkan, pemilih sudah datang membawa secara-secara administrasinya. Jadi saya rasa kondisi di Perth bisa dibilang cukup aman lah. Baik, kalau misalnya kita bicara temuan-temuan atau kasus-kasus yang banyak lah ya Mas ya kalau menjelang pengungutan suara contohnya yang kayak di Malaysia kemarin, kalau sudah ada surat suara yang tercoblos lebih dulu. Sementara kalau di Perth ini, apa Mas? Apakah ada kejadian sama seperti yang di Malaysia? Untungnya sampai hari ini belum ada laporan untuk hal-hal yang seperti itu, Pak. Jadi dari kami, Pan Waslu pun seringkali kami berkoordinasi dengan PPLN. Jadi kami melaksanakan pengawasan melekat. Jadi seandainya ada penerimaan suara-suara dari pengiriman, itu kita selalu ada di situ. Jadi kami bisa saling mengawasi, Pak. Saling mengingatkan dengan PPLN. Oke, kalau misalnya kita bicara soal temuan-temuan berita yang beredar di media masa ya Mas, berita yang tersebar luas. Kabarnya ini ada sekitar 2.000 warga negara Indonesia yang terancam tidak mendapatkan hak suaranya di Australia. Itu tanggapannya seperti apa? Dan apakah sudah dipastikan bahwa semua pemilih tersebut dari 2.000 warga negara tersebut sudah bisa menggunakan hak pilihnya kembali? Jadi kalau di Perth ini kita harus melihat kembali ke penyusunan daftar pemilih tetap sebelumnya ya, Mbak. Jadi kalau kita perhatikan, kita sudah bekerja cukup keras, terutama dari PPLN untuk menghimpun data penduduk WNI yang masih tinggal di Perth. Namun ada beberapa memang yang ternyata ketika dicek itu mereka terdaftar di dalam negeri. Jadi untuk hal tersebut, sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan KPU, jadi mereka tidak bisa menggunakan hak suaranya di sini. Tapi dalam arti bahwa sebenarnya mereka masih punya kesempatan untuk menggunakan suara jika mereka mau berpindah ke daftar pemilih tetap sesuai dengan mereka terdaftar. Oke, kalau misalnya hal seperti itu terjadi atau misalnya tadi Mas juga menyampaikan daftar pemilih sementara, apakah itu tidak menimbulkan kecurangan Mas? Atau untuk menghindari masalah kecurangan surat suara itu seperti apa cara penanganannya? Oke, kalau untuk kecurangan sendiri karena di sini ada setidaknya dari PPLN, dari pengawas juga ada saksi, jadi saya kira kecurangan dapat kita atasi Mbak. Mungkin masalahnya adalah kecukupan suara karena di sini ada daftar tambahan lebih dari 300 itu sudah lebih dari cadangan ya. Namun sampai hari ini kalau kita lihat turnout kedatangan pemilih itu masih di bawah 50 persen Mbak. Jadi saya rasa suara-suara sampai akhir hari nanti kira-kira cukup sih untuk semua orang di PPLN. Oke, bagaimana Mas Faisal memaksimalkan untuk daftar tambahan yang lebih dari 300 tersebut Mas? Seperti dengan aturan KPU, jadi untuk orang yang terdaftar dalam daftar tambahan itu kita himba untuk datang pada pukul 4 sehingga nanti sudah teringat berapa sisa surat suara yang bisa dipergunakan untuk daftar tambahan sekaligus dengan daftar pemilih khusus. Jadi saat ini kita prioritaskan dulu yang sudah terdaftar lebih dulu di daftar pemilih tetap, baru setelah itu nanti jam 4 yang tambahan itu bisa kelihatan sisa surat suara yang bisa digunakan berapa dan untuk yang DPK juga. Berarti bisa dipastikan ini mulai pencoblosan dari jam berapa sampai jam berapa waktu PPLN Mas? Kita sudah mulai dari jam 8, nanti akan ditutup pada pukul 6 sore, sementara untuk yang daftar tambahan dihimbau untuk datang mulai pukul 4, sementara yang daftar pemilih khusus artinya orang yang tidak terdaftar di daftar manapun itu sesuai aturan bisa mencoblos pada satu jam terakhir. Oke Mas, ini kalau misalnya mereka semua dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore waktu PPLN mereka semua sudah melakukan penguatan suara, artinya sudah mencoblos, apakah langsung dihitung atau langsung dikirim ke Indonesia? Dan proses pengirimannya itu apakah langsung atau nunggu beberapa hari? Jadi kalau penghitungan untuk luar negeri itu kami akan menyesuaikan dengan dalam negeri, sesuai aturan sekali lagi, jadi nanti akan kita laksanakan sama dengan proses penghitungan di dalam negeri ini. Jadi kalau di dalam negeri itu kan baru pencoblosan tanggal 14 ya, kira-kira jam 1 siang itu mereka baru mulai penghitungan, saat itu pula di waktu setempat kami akan memulai penghitungan juga Mbak. Jadi tanggal 14 jam 2 baru kami mulai penghitungan. Sementara itu nanti surat-suratnya akan disimpan di gudang penyimpanan yang ada di KJRI Perk. Oke berarti memang dilakukan perhitungan terlebih dahulu di tanggal 14 Februari mendatang, karena sama dengan waktu Indonesia, baru setelah itu langsung dikirim ke Indonesia gitu ya Mas ya? Betul Mbak. Nanti rekapnya duluan yang datang. Baik, siap. Terima kasih Mas Faisal, semoga penghutan suara di Perk berlangsung dengan aman, lancar dan juga damai. Terima kasih Mas Faisal atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.